Hai ini yang pertama sekali kita kena buka Oke kita kena buangkan itu minyak ujian hai oke jadi kita harus ada keselamatan alam sekitar di mana kita harus safety jangan minyak jatuh ke lantai karena minyak ini sangat berbahaya Oke selain daripada boleh membahayakan pengguna di bengkel terlisir karena minyak ini terlampau mengganggu kalau dia basah lantai boleh terlisir Oke jadi kita kena ada tepungan seperti ini kita ada belgi untuk menyambut oke sebelum disimpan untuk dilupuskan jadi ini adalah oke dipanggil drain plug di bagian bawah perangkis ini nah disinilah kita akan buka untuk mengeluarkan minyak ujian Oke kita kena pakai spana nombor oke ini nombor 14 nomor 17 oke spana ini tidak sesuai mungkin kita cari spana lain kita panggur selama ini kita pakai spana ini kita pakai spana dan sila hai oke oke dia pakai spana nombor 16 ya di spesial sikit jarang nih kalau 17 tadi longgar kita buka masuk pasang di line clutch tadi oke jadi kalau dia kelompok keras nanti keras kita tidak boleh pakai tangan kita boleh membuat kambungan seperti ini masukkan oke oke dia sudah longgar kita boleh guna hanya satu spana oke pastikan minyak keluar dan ditambut oke hati-hati oke jadi minyak sekarang sudah keluar oke nampak dia akan masuk ke bagian kambungan sini jadi biarkan dia mengalir sampai habis oke sementara itu kita kena buka itu penutupnya oke penutup minyak ini supaya dia lancar turun oke pengudaraan dia senang selamat menikmati terima kasih 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 Oke, tujuannya adalah Untuk membolehkan Gata ini Tidak terlipat Sewaktu kita Memasang Oil filter ini Di tempat Di tempatnya, oke Jadi, kalau dia Tidak ada minyak Kemungkinan dia boleh terjipit Dan dia boleh menyebabkan Kebucuran Oke, pastikan Bagian ini sudah bersih Oke Kita boleh buka Yang lama ini Oke Pastikan bersih dari sebarang Habuk Dan kotoran, oke Dan minyak sudah habis menitis Oke, baru kita boleh pasang Oke, kalau mau pasang ikut jama Seperti ini Jadi, cukup lah Kalau dia sudah sampai Kita hanya ikat Dia 1 per 2 Ataupun Suku, 1 per 3 Cukup lah Kita tidak perlu gunakan special tool Untuk mengikat Hanya kita gunakan tangan Oke, misalnya disini Kita akan pusing 1 per 3 Tidak lebih daripada 1 per 2 Tidak sampai separuh Oke, dia akan mengetat sendiri Bila itu getas sudah kembang Oke, injin sudah panas Dia akan ketat sendiri Dan telah mau ketat Kalau ketat Bisa untuk dibuka Boleh menyebabkan Bagian red boleh rosak Oke, kita teks-teksa minyak Yang sudah dibuka tadi Kita habiskan Tidak Oke, kelihatan Sini masih mengalih minyak Jadi, nampak Jadi, kita tembus Kertika Minyak belum habis Terun Ya Sini masih ada Sudah minyak Nih Nanti belum habis Oke Jadi, untuk Traktor ini Dia punya minyak Adalah 7 hingga 10 liter 7 hingga 10 liter Bergantung kepada Keadaan Pendudukan traktor Kalau dia miring Ada minyak tertinggal Tapi, selalunya ini Kami order 10 liter Untuk Stove Dan penambahan Jadi, dia dalam Lekongan 7-8 liter Begitu Oke, ini Traktor sudah tua Jenama ini adalah Traktor SF SF Berapa ini? Lupa sedang Ship for caution Oke Boleh juga kita buat Untuk Menggantikan Fuel filter Sementara Minyak Injin Habis keluar Kita akan Tukar ini Fuel filter Jadi, kita perlu Gunakan Sepana Nombor 11 Nombor 11 Oke, kita pukar Ispanabok Nombor 11 Oke, dia 11 ini ya Oke, kita beli buka nih Dia sudah Terlumpar Oke, nampak tuh Ada air kan? Nah, ada air Nah, ini air Nah, inilah yang menyebabkan Traktor ini Kadang-kadang Susah dihidupkan Oke Dia ada air Jadi Perlu untuk Penyelenggeran Oke, kita buka Dia punya penapis Minyak Minyak Bahan api Ini adalah penapisnya Oke Jadi, kita perlu Bukar ini Dengan yang baru Oke Oke, pastikan Semua dalam keadaan baik Tidak petoran Oke Kita boleh pasang yang baru Nah, kita boleh Tiup dulu Dengan menggunakan Penimbak udara Lagi membuang Air yang ada Di tepungan Oke, sudah bersih Sekarang kita Pasang pemula Oke Dia ada Geta yang baru Oke Ada geta yang baru Dia terdapat Dua geta Jadi, ada dua geta Yang perlu diganti Oke Satu Di bagian bawah ini Oke Pastikan Dia masuk Biasanya Geta ini Tidak Sama Oke Kadang-kadang Biar cerewet Untuk digesang Nah, yang satu lagi Sini Oke Ini Pemasangannya Ikut Seperti Macam mana Dibuka tadi Oke Pertama Ini masuk Sini Kemudian Yang ini Sama di sini Oke Ini pastikan Geta ini Dalam keadaan Duduk Dengan betul Oke Kalau tidak Minyak ini Boleh keluar Nah Boleh mengalir keluar Oke Dalam keadaan Seperti ini Oke Kita pasang semula Jangan terbalik Pasangnya Ini model Traktor yang lama Dia sangat Ceriwet Untuk dipasang Nah Karena dia ada Dua geta Yang perlu Dikawal Supaya Dalam keadaan Rapat Kalau tidak Boleh butuh Oke Perhatikan Geta Bila diikat Semua bahagian itu Dalam keadaan Duduk Dengan betul Oke Kita gunakan Sepana Seperti ini Oke Pastikan Duduk Dengan betul Seperti Oke Pastikan Ini tepi Sama rata Oke Jadi ketat sudah Kita boleh Buka balik Minyaknya Tepuk Dan disini Ada Punya Mechanical Pump Mechanical Pump Oke Pastikan Minyak Masuk Oke Kita nabukkan Lagi Lagi 2 2 2 2 1 2 3 2